Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi hari ini materinya lain ya sahabat karena hari ini tuh kebetulan di daerahku di balai desa itu ada acara kunjungan dari Profesor Jim kreasi kediri ya desa kreasi disini Profesor Jim memberi materi tentang pengolahan sampah nantinya untuk biopori ya biopori yang artinya kita nanti bisa menabung air di musim kemarau di musim hujan dan menabung dan memanennya ketika musim kemarau penjelasannya bagaimana langsung saja kita simak penjelasan dari Profesor Jim sebelum masuk ke materi beliau jadi saya jelaskan sedikit ini nanti fungsinya ya fungsinya kita bisa membuat cadangan air jadi misalkan pas waktu di musim kemarau yang airnya menyusut ya biasanya menyusut kadang sumber mata airnya sampai dalam Nah itu kita tidak perlu menggalinya dalam-dalam atau mungkin sanyonya enggak sampai kehabisan nah seperti itu langsung saja kita simak penjelasan dari Profesor Jim 10 cm sampai 25 cm dibor ke dalam tanah sedalam satu meter atau tidak melebihi permukaan air tanah artinya apa dibor pitum 10 cm kok sudah keluar air tanah tidak berterus tapi kalau belum keluar maksimal hanya satu meter kemudian diisi sama sampah organik ini namanya lubang resapan biopori kalau biopori sendiri apa artinya biopori berasal dari dua kata koraleng huyu kaleng huyu bio artinya hidup pori artinya lubang-lubang kecil berarti biopori artinya lubang kecil hidup hidup dalam lubang kecil aku memang ada sayang huyu kok pada nguyuk apa ada lubang kecil ama lubang kecil yang hidup 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 lu pangkatnya ngga ya lubangnya apa apa ini lubang kita nah ya 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 apa-apa nah setelah mohon maaf setelah ini diisi sama sampah-sampah contohnya seperti ini ini namanya biopori sampah nanti dimakan sama cacing asing banget pak cacing bar makan harpi gole hotel kaduan nah cacing itu lah yang disebut biopori sehingga nanti kalau ada air hujan airnya tidak lari kemana lari saja tapi masuk ke sini juga namanya panjenengan menabung air di kalam musim penghujan dan akan memeneng di kalam musim kemarau ya cara ini pak air tanah air sampah yang sumber itu artinya memeneng nah jadi sebenarnya lubang resepan biopori ini bersifat konservasi air sebenarnya untuk menabung air mempertahankan air tetapi kalau panjenengan di rumah mempunyai lima ini bubedan sampah organik rasa dan ini pupuk cairu rapopo cukup dimasukkan ke sini dari dapur ya katanya istri saya lima las dinobak tak gawek ini mana lima las dinobak tak gawek ini mana lima las lah habis nge-6 lima las pen-6 ini saya temukan mulai tahun 2018 sebenarnya konservasi air biopori ini ditemukan oleh Prof. Dr. Kamet Air Brata dosen IPB tapi saya lihat di lapangan kurang aplikatif karena apa pakai paralon dipakai tutup lubang-lubang kok ibu-ibu yang ayu-ayu ini aku yang gagal perkosa buka tutup paralon dibuka tidak kena tidak di lepon tidak kena dibuka tidak kena tidak di lepon akhirnya pada tahun 2018 saya menyiptakan casing biopori ala suci dapat juara 2 hadiahnya 3 juta yang petong kosong aku takkan dan saya diundang ke IPB pada sana pusatnya saya saya mengasih material di sana sebanyak 3 kali kepada anak-anak IPB nah bapak ibu yang berbahagia hari ini ayo yuk 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 hari ini kita akan praktek caranya masang mengapa kok praktek sebab disini dikasih 10 ini tadi sudah sama anak saya sudah dibur sudah dibur nanti ini ditinggal disini setengahnya ditinggal disini 1 nah ini sudah dibur setelah dibur ini dikasih gini ayo yuk langsung prakteknya nah caranya praktek gini biar anak saya nah nah ini ini tadi sudah ada luluhnya perbandingannya ya 1 berbanding 3 gak pak nah gunanya parawan ini tidak ditinggal tetapi parawan ini gunanya adalah supaya luluhnya itu tidak jatuh mengapa pak cuman dikasih luluh karena nanti kalau ada air tidak berobos lewat sini sehingga jugrus tapi lewat atas nah ini gunanya partner kalau ada sisa boleh disini kalau gak ada dikasih tanah gak apa-apa selesai kalau merasa ini bermanfaat dan desa tiru kicul mau mengadakan pelatihan undang saya oleh orang gelap untuk menangganku yowleh aku penak tapi saya tidak berharap untuk beli ke saya bagaimana ini bisa membuat kalau tidak mau mengundang saya cara membuat salah apel di sana udah? udah? nah cuma gini bunda jadi ini namanya konservasi air yang sangat murah dan sederhana jadi sebenarnya mengolah sama itu gapan isong dingini isong gawe gawe kayak meng tekan kurang isong gawe cukup organik nah sudah cukup nah selesai selesai gampang kan? gampang kan? ini insya Allah sudah saya coba keluaskan nah itu tadi penjelasan dari Profesor Jim tentang biopori biopori tadi artinya kan gini ya misalkan kalau kita di musim kemarau jadi kita nanti kalau mencari dari sumber mata air itu gak perlu menggalinya dalam-dalam jadi misalkan pas musim kemarau biasanya kan ada ya di daerah tertentu itu yang mungkin untuk mendapatkan sumber mata air harus menggali terlalu dalmah disitu tidak ya kalau kita punya candangan biopori tersebut banyak di daerah sekitar kita di daerah rumah kita ya di halaman kita mungkin di sekitar samping atau depan rumah atau mungkin belakang rumah nah itu cadangan air kita itu banyak jadi kita tidak perlu menggalinya terlalu dalam untuk mendapatkan air jadi misalkan kalau sanyunya itu gak sampai saat gak sampai kering nah seperti itu dengan seperti itu tanaman kita aman meskipun di musim kemarau tandon air kita di dalam bumi ini nanti masih tetap banyak kadang ya kadang ya di daerah itu gak sama di tempat saya mungkin mata airnya sedikit gak perlu dalam-dalam tapi di daerah sebelah mungkin di desa sebelah itu sampai kekeringan semoga bermanfaat ya kalau mungkin teman-teman masih kepo tentang pengolahan sampah masih lengkap ya materinya itu banyak sekali ada langsung di channelnya Profesor Jim teman-teman bisa belajar banyak dari channel beliau yaitu Prof Jim selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye